Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke rekan-rekan sekalian Hari ini kita ketemu lagi ya dengan Mbah Putri Yang selalu update tentang kehidupannya, kehidupan beliunya Ini Mbah Putri mau bincang-bincang tentang asuransi ya Tentunya Mbah Putri kan sudah usia berapa Mbah sekarang? 82 82 tahun ya Udah banyak makan asang garam juga Saya dengar dulu pernah ikut asuransi Yang saya ingin tahu Biar teman-teman saya juga tahu Ini kan di asuransi kan juga banyak penolakan ya Kita tawarkan untuk ikut menjadi nasab asuransi Itu banyak nggak mau Ada mau dan nggak Tapi banyak yang nggak mau ya Bahkan akhir-akhir ini banyak juga kata yang merasa kecewa Bahkan diunggah di channel-channel YouTube atau channel platform lainnya Ini kalau menurut Mbah Putri Ini apa nih? Kenapa kok banyak Yang negatif ternyata asuransi? Pendapat Mbah Putri gimana? Ya karena nabung itu nggak bisa diambil dalam waktu butuh, waktu-waktu pendek Terusnya harus sudah beberapa tahun baru boleh diambil Oh gitu ya Jadi kalau Mbah Putri yang pertama itu Kalau kita nabung Seperti biasa di Bantang ya Di Bantang kan bisa diambil setiap waktu ya Atau liquid cair Sementara kalau ikut asuransi kan Nggak bisa diambil sewaktu-waktu Kalau sudah jatuh temponya misalnya Iya Sepuluh tahun atau berapa tahun yang Yang sudah sesuai perjanjian baru bisa diambil Itu poin pertama Kenapa kok kurang tertarik ya Ada yang masih banyak yang belum tertarik Yang kedua nih Mbah Putri apa? Yang kedua kan uang kan bisa untuk kebutuhan Kalau dipegang sendiri kan untuk Usaha kecil-kecilan misalnya Banyak jualan ramah Jualan kopi kan bisa Bermanfaat bagi dirinya sendiri Oh iya Kan untuk usaha dari pilihan Ditabung nggak bisa diambil sih Kedua jadi yang saya tangkap ini Uangnya kalau dipegang sendiri Bisa untuk perputaran ya Untuk bisnis, usaha Lebih berkembang Sementara kalau ikut asuransi Uangnya disitu aja gitu loh Bahkan mungkin bisa berkurang nanti Kalau Bisa ya tidak Bahkan katanya bisa hilang Karena Ya ada pengalaman ya Ada pengalaman yang negatif-negatif gitu Jadi ini tugas Para pemasar asuransi jiwa Dan perusahaan asuransi Asuransi untuk bisa Apa itu Penetrasi ya Jadi untuk meyakinkan bahwa Perusahaan yang valid Bisa dipercaya Jadi nanti Image-nya akan Kembali pulih Akeduitnya sih bisa Nabung aja nggak Pak Jarak berapa Karena udah nggak butuh Udah lebih Sekarang kebanyakan orang-orang Mereka kondisi kurang Sudah sepasang Kadang aja Jadi faktor ekonomi Juga ketiga nih Faktor ekonomi Kenapa kau nggak Ikut asuransi Karena Memang ekonominya Belum mencapai ke arah situ Untuk yang disisikan Ikut asuransi gitu Padahal sebenarnya Kalau asuransi kan memang Untuk menguntungkan Untuk meng-cover Kalau sakit Sudah dibiayai Sekolah Kalau meninggal dunia Masih ada ahli warisnya Nggak sampai Terlantar Karena dapat uang santunan Uang Usaha ahli waris Itu banyak sekali manfaat Sekolah juga dibiayai Sekolah juga bisa dibiayai Ya terkait Siapa mintanya Jumusan aku Oke itu guys Mudah-mudahan Bincang-bincang Kali ini Alasan Kenapa Banyak masih negatif Atau menolak Untuk ikut asuransi Berarti Mbah Putri Yang sudah berpengalaman Jadi itu ya Mbah ya Jadi Kenapa kok Banyak yang nggak tertarik Ikut asuransi Seperti tadi ya Tapi kalau pengalaman Mbah Putri dulu Itu Bagaimana Mbah Putri Dan ngapain Sebelum ikut asuransi Apa sudah Mempositif dulu Sudah Saya misikan Karena saya Anaknya banyak Tingginnya Saya menyekolahkan Anaknya Jadi saya Mengambil Yang beasiswa Untuk anak sekolah Tidak banyak Oh yang asuransi Pendidikan ya Mungkin ya Karena saya Nabung dari sekarang Kan besok Karena sekarang Masih kecil Besok sudah besar Kan Anak-anak tinggal Menjalani Bisa Mendapatkan Asuransi Jadi Tertariknya Tertariknya Dulu waktu Mbah Putri masih muda Menyiapkan anak-anaknya Untuk Biaya pendidikannya Jadi Misikan sebahagian kecilnya Seperti semacam Beasiswa Zaman dulu Mungkin Jadi maksudnya Itu Yang dana pendidikan Anak-anak Jadi Memang Teman-teman Sekali Untuk asuransi Memang Negatif Banyak Yang Berpandang Positif Itu Sebetulnya Tergantung Dari Ekonomi Ekonomi Sama ini Jadi Fungsinya Marketingnya Ini Untuk Menjelaskan Sedot-sedot-sedot-sedotnya Tanpa Dibubuhi Yang manis-manis Seadanya Non-edukasi Masyarakat Itu Insya Allah Masyarakat Akan Paham Dengan Sendirinya Lampat Laun Itu Perlu Proses Ya Kayak Mbak Putri Juga Paham Sendirinya Ya Memang Bagus Ya Iya Cukup Pengen Nabung Untuk Biaya Sekolah Anak-anak Dari Asuransi Sedikit demi Sedikit Lama-lama Jadi Bukit Sedikit demi Sedikit Lama-lama Jadi Bukit Sedikit demi Sedikit Lama-lama Jadi Bukit Itulah Moba Dari Mbak Putri Nabung 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 Sedikit Demi Sedikit Nanti Bisa Digunakan Untuk Pendidikan Anak Pertama Ya Mbak Putri Nam putranya Berapa Mbak Putri Semuanya 6 Kuliah Semua Alhamdulillah Sudah Selesai Semuanya Sudah Kerja Sudah Punya Istri Anak Punya Cucu Sudah Banyak Cucu Cucunya 15 15 15 Ini Belum Ini Belum Sudah Sekali Akan Fungsinya Pendidikan Akan Fungsinya Asuransi Kemajuan Dari Pendidikan Kalau Dari Pendidikan Yang Baik Baik Mau Jadi Apa Nggak Bisa Pak Ya Kunci Ini Memang Di Pendidikan Jadi Untuk Meningkatkan Kehidupan Tarafidu Kepandayan Itu Dari Pendidikan Senangnya Anak Bakatnya Anak Anak Itu Ada Yang Dari Tentara Ada Yang Dari Guru Ada Yang Jadi Orang Usaha Menjadi Ini Dan Itulah Ada Mempunyai Bakat Sendiri Sendirilah Kalau Seperti saya Selain Kesehatan Kan Masuknya Kesehatan Beliunya Ini adalah Ini Rekan-Rekan Sekarang Jadi Fungsi Asuransi Sangat Bagus Tinggal Bagaimana Kita Mengelola Keuangannya Karena Ini Sudah Terbukti Sendiri Mbak Putri Banyak Gitu Jadi Dulu Sudah Pernah Ikut Ya Mbak Sudah Cuma Sampai Selesai Ya Karena Ada Sesuatu Yang Jelas Positive Thinking Jadi Sisikan Uang Sedikit Sedikit Apapun Bentuknya Untuk Bisa Cover Pendidikan Anak-anak Dan Kehidupannya Oke Bagus Sekali Oke Itu aja Terima kasih Sekali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Sampai Sampai